Hai Assalamualaikum saudaraku berjumpa lagi dengan channel ini Naura Station Fishing Oke kali ini jam 5 kurang nah setiap umpan yang saya racik itu biasanya pagi-pagi ya sekitar jam 5 atau setengah 6 jadi umpan yang saya buat itu pasti sudah melalui proses pengetesan Oke untuk ban Pertama kali ini saya menggunakan umpan pelet 48 Nah kalau umpan pelet 48 ini biasa saya beli di shopee harganya itu kalau nggak salah 3200 untuk pelet 48 aroma susu Nah untuk takarannya cukup menggunakan setengah bungkus saja jadi saya setiap bikin umpan itu selalu dites ya temen-temen ya jadi tidak ada settingan cuma racik umpan doang hanya untuk buat konten tidak pasti saya tes pasti saya bawa mancing Nah kadang ada yang saya rekam hasil strike nya ada juga yang tidak ya karena mancing masih sendiri YouTube juga belum banyak gajinya ya jadi belum bisa bayar orang buat ngerekamin Nah harap dimaklumi ya temen-temen ya Oke untuk bahan selanjutnya kita gunakan Pak Ikin Nah Pak Ikin ini saya suka lupa itu bikin umpan agak lengket-lengket gimana ya jadi ini salah satu cara untuk ikan yang makannya cuma ngetrik doang pelampungnya biasanya kalau agak lengket pelampung ngetrik doang kita kasih umpannya agak lengket nah ini loncat loncat dah karena ini ditaruh di kulkas biar awet Oke buat temen-temen temen-temen yang selalu nonton video ini selalu dukung channel ini terima kasih banyak ya temen-temennya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih jadi saya mohon juga untuk temen-temen agar mau menekan tombol subscribe ya like serta komen apa kekurangan dalam umpan ini karena tombol subscribe like dan komen itu sangat gratis ya temen-temen ya saya berbagi umpan juga gratis Oke kita aduk saja kedua bahan tadi Pak Ikin setengah bungkus sama pelet 48 susu setengah bungkus untuk baiknya yang ukuran kecil jadi racikan ini sangat cocok untuk ikan 1 kg 2 1 kg 3 masih masuk ya jadi aroma wangi itu biasanya yang makan babon kalau untuk ikan-ikan rame biasanya pelet bahan dasarnya itu pasti gacor karena kalau untuk ikan-ikan karakter babon bahan-bahannya itu harus yang wangi-wangi Oke kita kaliskan dulu kedua bahan tadi untuk bahan selanjutnya kita tambahkan katulampa bakarah pelangi nah ini di online juga sama ya saya beli ini harganya itu dua ribu rupiah ada yang dua ribu ada yang empat ribu nah ini saya yang beli yang murahnya ini dua ribu lima ratus kayaknya ini nah untuk aromanya ini wangi katulampa ini jadi kalau untuk ikan-ikan babon saya ingatkan lagi ya yang wangi-wangi nah ini untuk takarannya setengah bungkus saja nah ada yang komplain juga ini umpanya sedikit enggak cukup nah bukan seperti itu temen-temen ya saya kalau ngeracik umpan itu biasanya setengah-setengah jadi pagi sampai siang kalau misalkan habis siang sampai sore bikin lagi jadi biar rumpanya itu press terus enggak basi jadi ikan itu makannya enak pasti doyan kalau aroma amisnya masih ada aroma wanginya masih harum gitu pasti dimakan jadi bikin umpanya setengah-setengah nanti setengahnya buat dibawa di lokasi nah untuk amisannya kali ini menggunakan sambel nah untuk targetnya itu satu kilo dua jadi cukup gunakan dua sendok makan saja kalau misalkan untuk ikan rame bisa gunakan tiga sendok makan atau satu kaleng nah dua sendok makan itu sekitar setengah kaleng kalau mau lebih hemat kalau mau lebih amis teman-teman bisa gunakan sarden empress nah berhubung sarden empressnya tidak ada ya kita gunakan seadanya saja nah bisa teman-teman lihat ya setiap umpan yang saya racik itu amisannya juga selalu baru ya selalu unboxing langsung dari kaleng jadi buat apa buang-buang duit hanya sekedar bikin umpan mubajir jadi umpan yang saya buat itu insyaallah sudah melalui proses pengetesan apalagi ada sardennya ya kadang-kadang nggak percaya bener nggak tuh bener nggak tuh ada sardennya ada telur asinnya masih ditanya bener nggak apa bener nggak ya kalau ada sardennya ada telur asinnya ya pasti dimakan kalau nggak dimakan ya berarti lapaknya nggak ada ikannya kalau ikannya ada umpannya sudah pakai telur asin sudah pakai sarden masih nggak dimakan ya itu yang dipertanyakan itu cara mancingnya ya teman-teman oke nggak usah banyak bacot lah kita aduk saja bahan-bahan tadi dengan amisan jadi takarannya dua sendok makan untuk ikan satu kilo dua maupun satu kilo tiga atau satu kilo satu nah ada yang tanya kenapa nggak pakai kroto nah saya jarang pakai kroto jarang juga pakai esen saya lebih suka yang alami-alami saja yang nggak tahu kedepannya pakai kroto atau enggak untuk kroto itu agak sulit lah belinya kalau untuk esen saya sudah sering saya gunakan pakai esen nah kalau pakai esen itu masih mending menurut saya itu jangan pakai aroma-aroma umpan wangi karena esen itu akan merubah aroma pasti mau pelet pedelapan susu mau katu lampa bakar kalau dikasih esen ya nanti aromanya aroma esen jadi kalau mau pakai esen menurut saya masih mending pakai kinoid tawar saja oke kita aduk-aduk saja sampai kalis bahan-bahannya itu sekiranya masih kelembekan kita tambahkan lagi ya pelet pedelapannya sedikit-sedikit saja sampai ketemu titik kekalisannya nah ini umpan ini saya sengaja buat agak lengket ya jadi kebanyakan mancing di tempat saya itu cuma ngetrik doang jarang ditelen umpan itu nah kalau misalkan teman-teman mempunyai pengalaman yang sama cuma ketrik 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 udah dilepas ketrik 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 dilepas nah kasih umpannya yang agak lengket lengket gimana gitu jadi biar nempel di mulutnya itu kalau udah nempel di mulutnya walaupun ketrik ketrik kita langsung hajar saja itu pasti kena ikannya nah ini sudah ketemu ya titik kekalisannya seperti biasa umpannya harus tetap terjaga kita masukkan ke dalam plastik nah nanti tinggal kasih lubang saja tinggal di pencet-pencet kalau mau ngambil umpannya oke demikian dari video ini semoga bermanfaat semoga berhasil kita langsung tes aja ke lokasi mantap I thought that I had everybody on my side but I went and blew it all sky high and now she won't even spare professing glance all just because I ripped my pet let's go at least selamat menikmati 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 selamat menikmati